Intro Pelaku pencurian sepeda motor nyaris tewas dihajar masa. Melalui video amatir warga terlihat pelaku dengan tangan diikat dengan baju miliknya. Masa yang kesal dengan olah pelaku melampiaskan amarahnya di jalan lintas Sumatera. Beruntung pihak kepolisian Polsek Labuhan Ruku dengan cepat mengamankan pelaku dan dibawa ke Polsek Labuhan Ruku untuk menghindari amakan masa. Kapolsek Labuhan Ruku AKP Jaganisi Jabat mengatakan pelaku melakukan aksinya di wilayah hukum Polsek Bosar Maligas, Polres, Simalungon. Pelaku atas nama Rio warga Simpang Mangga Rantau Prapat Labuhan Batu setahun yang lalu melarikan sepeda motor milik Sugiat, warga Sirigen Ringan, Ujung Pandang, Simalungon. Modus pelaku dengan meminjam sepeda motor dan dijual dengan harga Rp 1.800.000. Polsek Labuhan Ruku segera melimpahkan kasus tersebut ke Polsek Bosar Maligas, Polres, Simalungon, guna dilakukan lidik atas kasus penggelapan yang dilakukan pelaku. Terus penggelapan kereta, TKP-nya di Polsek Bosar Maligas. Terus ini kok bisa ditangkap bagaimana? Si korban tetap mencari keretanya. Karena kereta itu digelapkan melalui anak si korban. Sudah hampir satu tahun. Jadi tadi si korban bersama kawan-kawannya mencari kereta penggelapan itu. Kemudian si korban ada kawannya menunjukkan. Baru dikejar si korban tadi. Setelah dikejar, ditangkap, dibawa ke Polsek Labuhan Ruku. Tapi TKP kejadian, perkara itu adalah di Polsek Bosar Maligas. Dari Batubah Rasu, Matra Utara, Soleh Pelkam Laporkan. Terima kasih telah menonton!